Oke sekarang kita akan mereview spesifikasi laptop Acer Aspire One O725ZHG dan kita cek spesifikasinya melalui software biasa gue pakai software CPU-Z dan GPU-Z dan untuk pemongkaran ini laptop ada deskripsi video di bawah dan ini laptop gue ganti baterai juga jadi cek aja juga di deskripsi video semuanya dan soh sekarang kita masuk ke softwarenya dulu aja bentar kita cari-cari dulu softwarenya si CPU-ID CPU-Z ini dia untuk prosesornya menggunakan AMD C60 ya bro-bro kedenem jadi zakate AMD C60 itu dia untuk spesifikasi teknologi 40nm berpegah jatuhnya AMD C60 APU with Radeon HD grafik dunia bro-bro clock core case ya seperti itu core-nya ini dua core sama dua tergabung jadi gak banyak-banyak ya lumayan terlumat-lumat ini model board-nya menggunakan manufaktur dari Acer lalu model Z10 yaitu dia bu spek spesifikasi express satu ini masih generis satu anjay jauh banget ya oke gapapalah lumayan itu dia bios name date ya tanggal biosnya pun ini sudah lama sama dulu jadi Uyuan masih hidup sampai sekarang 2023 aja tipe DDR3 2GB ya ke memori slot selection slot satu-slot-slot ini kayak dua-slot padahal slotnya cuma satu DDR3 PC3 12800-800mhz ini untuk RAM nya yang masih yang DDR3 biasa yang belum pakai L ya bodoh jadi teman-teman kalau mau upgrade harus sesuai harus DDR3 yang biasa ya ini slot 202 ini harusnya bisa seluruh dua-slot cuman berhubung cuma satu slot ya sudah satu slot saja grafiknya eh I'm the Radon HD 6 290 grafik ya bro nanti grafiknya nanti kita lihat di dgp yd gpu-z memori side 884 MB anjari memori size nya lumayan lah segitu mah buat streaming buat Chrome sih ini bisa Chrome ya cuman lembut-lempot wajar lah harus pakai SSD Oke ini dia AMD eh si step X power up ya GPU jet the text power up budget eh nama grafiknya AMD Radon HD 6 2 6 290 grafik GPU or tuh Hai ortario orangnya teknologinya 40nm baru jadi masih yang ya generasi teknologi lawas 40nm ya lalu rilis dead 2011 terus itu dia baru tahu rilis dead Agustus 22 2011 ya mungkin lalu dibawahnya tuh bios passion lalu ada shader lalu ada pixel filter ya 1,1 G pixel itu apanya tengah-tengah memori tipe DDR3 boost with 128 bit memory side 256 MB driver fashion 12 nya di percet 2017 ya ini sudah jadwal banget bro jadi ya wajar saja baru ini keluaran tahun berapa sih mungkin 2012-an makanya eh jadi ya sampai sekarang masih hidup pun masih batin emang berkualitas pop digamati 12 tahun ya ini sudah bertahun-tahun ini di bagian servisnya baru GPU clock tuh ada kelihatan kalau saya mahajat lalu ada suhunya juga lalu GPU lautnya jadi kelihatan dulu di sini ya saat blog saat kerja keras atau enggaknya gitu berdua bisa kelihatan di sini aja iii ddc mungkin itu voltase yang mensupply tapi kediah mungkin nah baru jadi seperti itu ya untuk review spesifikasi sini laptop ini isinya begini dan untuk pemongkarannya ini laptop ada di deskripsi video yah di bawah cek saja dan dibawahnya ini nama thanks for watching pokoknya cek sebaik dah subscribe nya yo